Intro Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Teacher Hakim, dalam pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian berbicara, lalu setelah itu suara kalian diikuti dengan suara selanjutnya? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemantulan bunyi. Pada hari ini kita akan mempelajari tiga macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah bunyi gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi karena sumber bunyi itu terlalu dekat dengan dinding pantul. Biasanya terjadi pada ruangan yang cukup kecil, yaitu lebih kurang lebar dan panjangnya 10 meter. Nah, yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang memperkuat sebagian bunyi asli. Jadi gaung atau kerdam ini akan mempengaruhi bunyi asli. Bunyi asli akan menjadi tidak jelas. Nah, sebagai contoh, gaung atau kerdam ini terjadi pada ruangan yang cukup kecil, yaitu 10 sampai 20 meter persegi. Nah, pada ruangan ini, misalnya kita berbicara atau mengucapkan suatu kata, misalnya halo. Pada detik pertama, sumber bunyi berbunyi halo. Pada detik pertama, terdengar bunyi ha. Pada detik kedua, terdengar bunyi lo. Nah, gaung atau kerdam akan memproduksi bunyi sendiri, yaitu ketika detik kedua akan terdengar ha, dan detik ketiga akan terdengar lo. Ini akan membuat suara asli menjadi kurang jelas. Nah, yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli diucapkan. Jadi, biasanya gema itu terjadi di daerah-daerah yang cukup luas. Misalnya di antara gedung-gedung atau di sebuah jurang, di mana suara kita akan terdengar lebih nyaring. Sebagai contoh, gema biasanya terjadi di antara gedung-gedung yang besar atau bukit karang. Ketika kita mengucapkan sebuah kata halo, kata ha pada sumber bunyi itu terdengar pada detik pertama. Kata lo terdengar pada detik yang kedua. Nah, bunyi pantul akan terdengar pada detik ketiga dan keempat. Sehingga bunyi yang kita dengar adalah halo, halo. Menarik bukan? Baiklah adek-adek, sekarang kita akan membahas bagaimana bunyi pantul dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana caranya seorang peneliti mengetahui dalamnya sebuah lautan? Nah, mereka menggunakan alat yang dinamakan dengan sonar. Pertama-tama, mereka akan menembakkan suara ultrasonic dari transducer yang ada di kapal tersebut. Nah, suara ultrasonic tersebut akan memantul ke dasar laut. Pantulan suara tersebut akan ditangkap oleh sebuah detektor, maka mereka akan mengetahui berapa dalamnya lautan tersebut. Dek-adek, kita sampai pada bagian kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua adalah gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Bunyi tersebut dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur lautan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya harap pembelajaran hari ini dapat memberikan inspirasi pada anak-anak semuanya, sehingga dapat memikirkan bagaimana memanfaatkan pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Kami selalu menang untuk Indonesia.